Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan maluk aneh Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 10 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So ada seorang bernama Mark yang tinggal di Greenland Suatu malam, Mark itu ngajak anak perempuannya jalan-jalan keluar rumah Bareng anjing peliharaannya Dan Doi iseng aja gitu buat nge-videoin anak perempuannya dari belakang Tapi, tiba-tiba pas Doi lagi asing nge-videoin Anak perempuannya itu berhenti di tengah jalan Dan nunjuk ke satu arah Mark itu sama sekali gak ngerti apa yang diliat anak ini Coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik Gue yakin diantara lo semua Masih gak paham ya apa yang aneh dari video yang tadi Karena emang agak sulit sih buat ngeliatnya Selain karena penampakannya itu yang cepet banget Sosoknya itu juga cukup jauh dari kamera ini Tapi coba deh lo perhatiin ke arah celah diantara dua gedung apartemen Yang ada di depan mereka Lo bisa lihat ya di awal video Disitu terekam ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam Yang terbang melintas diantara celah dua gedung apartemen itu Dan kalo lo perhatiin kalo gua zoom Sosok yang tadi itu siluatnya mirip banget kayak orang So jelas kalo yang tadi itu bukan burung Bukan kelelawar atau sejenisnya Apalagi kalo diperhatiin ukuran tubuhnya itu besar ya Mungkin seukuran manusia dewasa Sedangkan Mark itu sama sekali gak sadar Sama kehadiran sosok yang tadi Karena Doi lagi fokus buat nge-videoin anak perempuannya Dan Doi baru sadar pas Doi liat lagi rekaman video yang tadi Sampai sekarang video Mark ini masih menjadi misteri Sosok apa yang terekam di video mereka tadi Dan pas video ini dipost di internet Gak sedikit juga yang bilang kalo itu adalah salah satu Makhluk urban legend dari Greenland Yang bernama Kivitok Tapi gimana nih menurut lo? So ada seorang cowok dari Australia Yang nge-post sebuah video yang Doi rekam sendiri Yang rame banget dibahas di Reddit Video itu Doi rekam bareng seorang temennya di malam hari Malam itu mereka tuh lagi refreshing jalan-jalan di pinggiran hutan di Australia Dan pas Doi iseng bikin video buat di-upload ke Instastory-nya Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka shock Ada sebuah kepala yang mengintip ke arah mereka Dari balik salah satu batang pohon Otomatis mereka berdua langsung kaget ya Pas ngeliat sosok yang tadi Penampakannya tuh cepet banget Kira-kira cuma sedetik doang Dan kepala itu langsung balik ngumpet lagi di balik batang pohon itu Anehnya kalau lo perhatiin Mata sosok yang tadi itu bercahaya di dalam gelap Padahal seperti yang kalian tau ya Mata manusia itu gak mungkin bisa bercahaya di dalam gelap Kayak di video yang tadi Dua orang cowok ini itu sama sekali gak tau itu sosok apaan Dan mereka berdua juga sama sekali gak mengklaim Kalau yang tadi itu ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat paranormal Karena menurut mereka Bisa jadi yang tadi itu cuma salah satu satwa endemik dari Australia Mungkin bisa jadi yang tadi itu posum Walabi Atau mungkin kangguru Tapi pas gue bacain komen-komen yang ada di Reddit Banyak yang lebih percaya kalau yang tadi itu bukan hewan Karena bentukannya sama sekali gak mirip Tapi gimana nih menurut lo? So ada beberapa diantara lo yang belakangan ini mention-mention gue terus Buat minta gue ngebahas video yang ini Videonya itu aneh banget Bahkan setelah gue tonton videonya berkali-kali Gue tuh masih sama sekali gak paham Apa yang sebenarnya terjadi di video ini Gak usah gue jelasin panjang lebar Langsung aja lo tonton dulu videonya Okay guys, so we found this weird looking little spider thingy in the garage And Right? Nothing When you type Every time I touch my phone It freaking Tap it crazy Tap it crazy Look, look, look But yet I'm tapping the table And nothing And I go here on my phone And I touch the camera It's like if it feels what I'm touching On the camera Okay, go That is so weird How and why? Ew Oh my god What is it? So cewek ini cerita Kalau beberapa waktu yang lalu Doi itu nemuin ada seekor serangga yang bentukannya mirip kayak laba-laba di garasi mobil rumahnya Terus doi tangkeplah serangga itu dan doi masukin ke toples Dan pas doi iseng mau videoin serangga hasil tangkapannya yang tadi Pastinya doi tap layar smartphone-nya supaya fokus ke subjeknya yang sangat kecil itu ya Tapi setiap kali layarnya di-tap serangga itu seolah kayak bisa ngerespon Setiap kali di-tap serangga itu gerak Padahal lo bisa lihat sendiri ya Pas meja yang ada di bawah toples itu diketok-ketok secara langsung Serangga itu malah gak ada respon Tapi pas di-tap di layar smartphone Serangga yang tadi itu seolah kayak bisa ngerespon kayak disentuh secara fisik Dan pas gue baca-bacain ada beberapa teori Katanya ada yang bilang kalau serangga yang tadi itu bukan serangga asli Tapi serangga robot Dan ada juga beberapa teori lain yang bilang itu karena laser autofocus Sinyal bahkan sampai gelombang radio Sampai ada juga teori yang bilang itu cuma kejadian kebetulan aja Pas kebetulan layar smartphone-nya di-tap-tap Pas saat itu juga serangganya lagi gerak Jadi cuma cocokologi gitu guys Tapi menurut gue kayaknya enggak ya Gimana nih menurut lo? So ada dua orang cewek dari Peru Yang suatu malam pas doi abis pulang kerja Dan mau jalan balik pulang ke rumahnya Tiba-tiba mereka itu ngeliat ada sesosok makhluk Yang bentukannya tuh aneh banget di kejauhan Karena mereka parno Jadi mereka langsung nyalain kamera handphone-nya Dan mulai ngerekam dari kejauhan Perhatiin baik-baik Kalau gue perhatiin ini ya Sosok yang tadi itu bentukannya kayak orang Yang lagi kayang Dan kalau gue zoom Sosok yang tadi itu kepalanya goyang-goyang So pastinya yang tadi itu bukan manekin atau patung ya Dan anehnya lagi Meskipun disitu pencahayaannya itu remang-remang Tapi menurut gue cukup terang ya Sedangkan lo bisa lihat sendiri Sosok yang tadi itu sama sekali gak kelihatan detail apapun Warnanya cuma hitam doang So wajar aja ya kalau dua cewek ini jadi ketakutan setengah mati Pas ngeliat sosok yang tadi itu dari kejauhan Karena emang bentukannya itu gak wajar banget Selain itu mereka juga cerita kalau akhirnya mereka mutusin buat ambil jalan muter yang lebih jauh Untuk pulang ke rumahnya Dan mereka bisa pulang dengan selamat Walaupun sampai sekarang mereka itu belum dapet jawaban yang pasti Tentang sosok apa yang mereka lihat malam itu Video yang terakhir ini juga banyak banget diantara lo yang mention gue Minta gue buat ngebahas di next episode Dan gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini ya Selain karena sumber asli videonya yang misterius Gue juga sama sekali gak tau dimana video ini diambil Dan siapa orang yang ngerekam video ini Di sepanjang video ini doi juga ngomong terus Tapi gue sama sekali gak paham Doi itu ngomong pake bahasa apa Tapi buat mengerti isi video ini Lo gak perlu paham apa yang doi omongin Coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini bye-bye Caraca apareseu cara li na mei da agua Mozinho Mozinho você viu cara na mei da agua Caraca Ali mo Ali mozinho Lo bisa lihat ya cewek ini tuh nge-videoin sebuah air terjun yang arusnya cukup deras Dan di bagian awal video disitu sama sekali gak kerekam ada orang satu pun di tempat itu Tapi tiba-tiba secara misterius ada sebuah siluat bayangan berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar Yang muncul dari balik air terjun itu Sosok itu cuman muncul sebentar banget Dan gak lama kemudian sosok itu hilang lagi Seolah kayak terseret arus air terjun itu Keanehan gak cuman sampai disitu Karena ternyata sosok yang tadi itu nongol lagi untuk yang kedua kalinya Dan kembali menghilang Mungkin di antara lo ada yang mikir kalo yang tadi itu cuman orang kali bang Tapi lo tuh sadar kan kalo video ini tuh direkam pas siang hari Bener-bener suasananya itu terang benderang Tapi kenapa ketika semua yang terekam di video itu terang benderang Sosok yang tadi itu sama sekali gak keliatan detail apapun Warnanya cuman hitam doang Menurut gue itu aneh banget ya So pastinya jelas yang tadi itu bukan orang yang sedang berenang Karena gak mungkin ada orang yang berenang tapi sekujur badannya itu warnanya hitam semua kayak gitu Dan lagi pula lo bisa liat sendiri Arus air terjun itu deras banget So pastinya bakalan berbahaya untuk seseorang main-main disitu So apakah yang tadi itu cuman video settingan Atau sebuah penampakan yang real Gimana nih menurut lo? Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax